Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke dimana dia jeng gimana kabarnya hari ini lama ya Maisa kangen sama teman-teman semuanya Sudah lama Maisa tidak bikin video karena kesibukan dunia offline ya mohon maaf sekali Dan disini depan Maisa sudah ada sebuah handphone Xiaomi Redmi 5 Plus ya Dengan codename Fincher Disini sudah memakai MIUI 11 ya sudah di update sepertinya Dan user bilang bahwa setelah di update ada peningkat baru yaitu HP sering restart ya Dengan demikian mungkin ada kesalahan software Dan kata user bahwa pada MIUI 11 ini mengalami kendala saat nge-game itu nge-lag ya Menggara itu saya akan coba flashing ke MIUI Global ya Saya akan coba flashing dengan ROM Global MIUI 9 atau saya akan downgrade Sebelum flashing pastikan teman-teman hafal dulu akun Mi nya sudah dikeluarkan dulu ya Jika belum nanti akan ada kendala pada saat setelah flashing akan dimintai akun Xiaomi Kita akan coba cek dulu Dan ternyata pada device ini berstatus sudah unlock builder ya Atau UBL dengan demikian maka kita akan flashing melalui fastboot mode Buat teman-teman yang belum tahu status handphonenya status UBL atau belum dan handphone keadaan mati atau bootloop Teman-teman bisa lihat di deskripsi tutorial video cara cek status UBL dalam keadaan bootloop Dan kita bisa cek melalui fastboot mode Oke teman-teman sebelum kita lanjut Kita matikan dulu handphonenya dan jangan lupa subscribe dulu ya Oke gimana ya teman-teman kita intro dulu Oke teman-teman kita lanjut pastikan teman-teman udah download filenya yaitu file global MIOS milenya Kita akan ekstrak dengan cara klik dua kali ya Maka winrar akan terbuka kita tungguin hingga muncul folder kuning disini biasanya Oke udah muncul folder kuning disini Lalu kita klik foldernya dan kita geret atau syarat keluarkan dari winrar Kita taruh di desktop maka otomatis akan terjadi extracting ya Atau extract software atau firmware Xiaomi Ini adalah cara extract firmware Xiaomi ya Dengan kita drag and drop saja maka akan terjadi proses extract Contoh saya disini saya letakkan di desktop ya firmwarenya Dan kita tungguin teman-teman untuk extract firmware pada MIUI global 9 untuk Redmi 5 Plus Finca ini Sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman yang mau flashing pastikan hafal Akun Mi nya ya atau akun Mi sudah lockout Oke jika sudah terjadi extract selesai maka akan muncul folder yang kita share tadi ke desktop Ini adalah isi daripada firmware MIUI 9 untuk Redmi 5 Plus kodename Finca ini Oke setelah itu pastikan handphone teman-teman dalam keadaan off ya atau mati Dan kita akan masuk ke fastboot mode dengan cara kita tekan tombol volume bawah dan tombol power secara bersamaan Maka Xiaomi otomatis akan muncul Mi Bunny dan menandakan bahwa kita berhasil masuk ke fastboot mode Xiaomi Setelah itu kita koneksikan kabel USB yang sudah terkoneksi dengan PC atau laptop Dan tentunya teman-teman sudah harus install driver fastboot ya di PC teman-teman Setelah itu kita akan cek di device manager bahwa untuk mengetahui driver fastboot sudah terinstall di PC Kita lihat di device manager bahwa disini sudah terinstall driver fastboot Maka kita bisa lanjutkan untuk flashing menggunakan Mi Flash ya Oke teman-teman disini saya menggunakan Mi Flash 2014 ya Kita akan klik dua kali pada Mi Flash ini Maka Mi Flash akan terbuka Oke teman-teman buat teman-teman yang belum punya filenya bisa download semua bahannya di deskripsi video ya Setelah itu kita klik browser ya Kita browse ke firmware yang sudah kita ekstrak Lalu kita klik ok ya Jika sudah tepat pada firmware nya Maka firmware akan terupload ke Mi Flash ini Yaitu Mi Flash 2014 yang saya gunakan disini Oke setelah itu teman-teman kita pilih refresh ya Untuk memastikan ada koneksi fastboot Lalu kita pilih advanced dan pastikan settingan seperti video tersebut Lalu klik ok Terakhir setelah koneksi kita pastikan ada koneksi fastboot Lalu klik flash Maka akan terjadi flashing pada Mi Flash ini Yaitu untuk proses penggantian firmware atau Wraith firmware ke Redmi 5 Plus ini ya Kita tungguin teman-teman Dan video saya percoba teman-teman Biar teman-teman gak kelamaan menungguin tutorial ini Untuk flashing firmware nya Dan seperti biasa Mesa kalau sambil flashing itu Senangnya nungguinnya sambil ngopi ya Senangnya itu kopi with coffee ya Oh bukan iklan ini Tapi memang senangnya Mesa Kopinya with coffee Kalau teman-teman kopinya apa Coba komentar di bawah ya Oke kita tungguin teman-teman Hingga flashing selesai ya Atau finish Nantinya apakah kita berhasil Upgrade atau downgrade MiUI 11 Ke MiUI 9 Global Pada Redmi 5 Plus ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Pada Mi Flash sudah ada notifikasi The operation complete successfully ya Menandakan kita berhasil flashing Dan otomatis handphone akan melakukan restart reboot ya Dan kita bisa langsung lepas kabel USB nya Karena kita menggunakan metode fastboot Maka otomatis handphone akan reboot Atau booting untuk menuju ke home screen seharusnya Jika teman-teman menggunakan mode download Maka kita harus menekan tombol power Tapi perbedaannya di mode fastboot Handphone otomatis akan reboot dengan sendirinya Oke teman-teman kita tungguin Ini kan lama bootingnya setelah kita flashing ya Kita tungguin hingga masuk ke home menu Dan jika ada kendala Tidak ada logo titik-titik berjalan Pada karakter Xiaomi Ya kalau booting seharusnya ada titik berjalan Dan lama tidak muncul Kita bisa langsung saja untuk hard reset manual Dalam keadaan logo kayak gini Kita tekan tombol power dan volume atas bersamaan Setelah restart dan muncul logo ini lagi Lepaskan tombol power Maka Redmi 5 Plus akan masuk ke recovery Dan muncul main menu Kita pilih web data ya Untuk hapus data pada Xiaomi ini Dan kita klik ok Data web success fully Lalu kita back atau kembali Dan kita pilih reboot system Untuk reboot handphone Redmi 5 Plus ini Dan bootingnya Dan bootingnya akan lama karena setelah flashing ya Kita tungguin saja Seharusnya muncul titik-titik di bawah ya Karakter Xiaomi untuk booting secara normalnya Nah disini sudah muncul titik-titik Sedang loading atau sedang booting ya Kita tungguin hingga Redmi 5 Plus ini masuk ke home screen teman-teman Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman sudah muncul MiOS 9 Menandakan bahwa handphone berhasil booting ya Dan kita akan setting dulu seperti biasa Setelah handphone di flashing Maka kita akan setting language dan bahasa Loh apa bedanya ya language dan bahasa Loh apa bedanya ya language dan bahasa Oke teman-teman disini kita berhasil masuk ke home menu ya Setelah kita setting Dan ini adalah tampilan MiOS 9 global Pada Redmi 5 Plus ya Kita coba cek pada settingan Apa kita berhasil downgrade dari MiOS 11 ke MiOS 9 global ini Oke teman-teman kita disini berhasil bahwa Redmi 5 Plus telah menggunakan atau sudah menggunakan Room MIOS 9 global ya Oke kita berhasil untuk flashing Redmi 5 Plus dengan kode name pincah ini Demikian teman-teman mudah-mudahan bermanfaat Buat teman-teman semuanya Dan saya ucapkan terima kasih Buat teman-teman yang masih setia bareng masa tweet Mudah-mudahan maesha selalu bisa eksis ya Untuk memberikan tutorial dan bisa belajar bareng teman-teman semuanya Dan yang belum subscribe atau baru gabung di channel kami ini Silahkan subscribe dan jangan lupa aktifkan like lonceng Biar teman-teman gak ketinggalan setiap update video terbaru Yaitu tentang tutorial gadget dan lainnya di maesha tweet channel Oke sekian jangan lupa sembunyai maesha tweet Gak bootloop gak maco Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maturnun Sampai jumpa